Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Dwiagung Nugroho dan teman saya Muhammad Yifarimada. Di sini kami akan membuat website si ulang galon. Pada slide definisi ini, kami ingin membuat sistem untuk mempermudah konsumen melakukan isi ulang air galon. yang terdapat di berbagai titik di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat memiliki dua pilihan dalam membeli air minum, yaitu membeli isi ulang atau membeli air minum bermerah. Sebagian besar konsumen lebih memiliki kuantitas dibandingkan dengan kualitas. Oleh karena itu, kami ingin membuat sistem berbasis website, di mana sistem tersebut dapat mempermudah konsumen untuk memesan isi ulang air galon ke toko isi ulang terdekat. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas problem dan solusinya. Ada beberapa problem yang kita ambil untuk membuat website ini. Yang pertama, sebagian dari masyarakat ingin mengurangi pengeluaran dari pembelian air minum galon. Yang kedua, sebagian dari masyarakat tidak memiliki waktu untuk membeli air minum galon. Yang ketiga, beberapa transportasi pribadi sulit untuk membawa galon. Dari ketiga problem itu, ada beberapa solusi yang telah kami ambil. Yang pertama, pembelian isi ulang air galon lebih murah dari membeli air galon yang bermerah. Yang kedua, memanfaatkan koneksi internet yang ada untuk membantu dalam mendatak kebutuhan air minum. Yang ketiga, jasa antar yang dapat mengirim galon dalam jumlah yang besar. Yang keempat, mempermudah dalam menghubungkan pembeli dan penjual. Kami akan menjelaskan sistemnya secara rinci. Proyek yang akan kita buat adalah web pengisian air galon. Pengelolaan sistemnya itu berupa website dan database. Entitas yang berpengaruhi itu ada lima. Yang pertama konsumen, yang kedua itu petugas pengisi, yang kedua itu petugas pengantar, toko, serta admin. Saya akan menerangkan diagram konteks yang telah kami buat. Di mana sistem utama, yaitu adalah sistem website pengisian air, dihubungkan ke lima entitas yang telah kami sebutkan sebelumnya. Yaitu ada entitas toko, data spasial, admin, kurir, dan konsumen. Ini adalah data flow diagram level 1. Di mana di sini ada website itu sendiri, sistem website yang ada. Lalu konsumen memberikan data pengisian. Petugas memberikan data pengagihan. Toko memberikan data pendaftaran dan pembayaran. Lalu website itu sendiri akan memberikan data pembayaran, alamat konsumen, serta tagihan pembayaran. Lalu setelah itu, petugas akan mengirimkan galon yang telah terisi dari toko menuju konsumen. Dan konsumen akan membayarkan secara langsung kepada petugas. Dalam tabel ini juga ada tabel-tabel untuk tabel petugas, tabel konsumen, untuk konsumen, dan tabel toko, untuk toko. Diagram data flow yang kedua, yaitu untuk proses pemesanan dari konsumen. Di mana konsumen akan membuka web terlebih dahulu, kemudian mengisikan data untuk memesan pesanan tersebut, yang selanjutnya akan diarahkan untuk masuk ke dalam tabel. Apabila pemesanan tersebut gagal, dilakukan pemesanan ulang, yang pada akhirnya masuk ke dalam sistem website tersebut, yang nanti diteruskan ke toko berupa data pemesanan. Dan konsumen juga mendapatkan proses yang terjadi sewaktu memesan. Kemudian data flow diagram yang ketiga adalah data flow berupa pengantaran galon, di mana data tersebut sudah didapatkan di website, kemudian diberikan ke arah toko, di mana toko tersebut sebelumnya sudah membuka web, dan sudah mendaftar. Begitu pula pedugas yang ada. Apabila pendaftaran tersebut gagal, maka dilakukan pendaftaran ulang. Di mana pada proses daftar ini, data yang dimasukkan oleh toko dan pemesanan, petugas akan masuk ke dalam tabel toko dan tabel petugas. Setelah data tersebut ada, setelah pemesanan tersebut itu sudah masuk ke sistem website yang telah dibuat, maka website tersebut akan memberikan jadwal dan alamat kepada petugas. Dan di sini petugas akan mengantarkan galon kepada konsumen, dan konsumen akan memberikan pembayaran kepada petugas tersebut. di sini adalah entity relationship diagram yang sebenarnya direncanakan untuk kami buat. Jadi di mana ada ketiga tabel yang berisi ID, nama, alamat, nomor telepon, jumlah karyawan. Lalu ada untuk petugas sendiri, ada nama petugas, alamat berugas, dan nomor telepon petugasnya. Sedangkan untuk pembeli ada nama, alamat, jumlah galon yang tidak dibeli, harga galonnya diberikan berdasarkan jumlah galon yang dibeli, dan nomor telepon dari pembeli tersebut. Namun dikarenakan penggunaan sistem WordPress yang kami pakai untuk membuat website ini, sebagian besar sistem dan pembuatan tabel juga sudah terisi secara otomatis, terbuat sebanyak 24 buah tabel dengan fungsi masing-masing, seperti plugin, dan tentunya sistem admin dari WordPress tersebut. Jadi tidak terlihat pula sistem relationship atau join SQL pada sistem WordPress ini. Karena tabel press ini juga bukan sebagai sistem database, namun hanyalah sebagai data tabel yang statik. Berikut adalah tampilan website yang telah kami buat. Di sini ada layar home atau layar utama. Kemudian berikut adalah tampilan berupa tentang kami untuk menjelaskan kenapa website ini dibuat. lalu ada jendela pendaftaran untuk toko. Jadi terdapat mengisi nama toko, nomor telepon, email, jumlah karyawan, dan alamat. Untuk jendela pemesanan sendiri juga dapat diisi oleh konsumen, berupa nama, nomor HP, jumlah karyawan, dan setelah alamat tujuan pengiriman. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan website yang telah kami buat bersama Mada Gifari. Linknya seperti ini, tinggal ditulis saja. Nah, websitenya telah ditemukan. Nah, website ini dibuat menggunakan WordPress. Di sini ada halaman utama ini menunjukkan home. Dan di sini ada daftar, ada memesan, dan ada tentang kami. Nah, di sini juga ada social media yang kami taruh. Contohnya yang ada di Instagram ini. Nah, di sini juga ada social media yang kami taruh. Nah, ini adalah Instagram yang kami cantumkan di dalam websitenya. Oke, kembali lagi ke websitenya. Nah, di website ini, untuk memesan, konsumen bisa memencet layanan ini, layanan kami ini. Atau bisa memencet ini. Tapi yang lebih mudah menekan ini saja. Karena setelah memencet ini akan diarahkan ke memesan. Ini contohnya. Nah, seperti ini. Bentuk form untuk pengisian pemesan galon. Dan di website kami juga menyediakan pendaftaran toko-toko isi ulang galon. Tinggal klik di sini daftar, maka akan muncul pendaftaran toko. Dan di website kami juga ada tentang kami. Kalau mau lebih jauh tahu tentang kami, bisa melihat di tentang kami di sini. Di sini ada text. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara memesannya. Tinggal diisi saja nama. Contohnya Ismail. Di sini kasih nama belakangnya Dwi. Ini nomor telepon. Diisi. Di sini semua wajib diisi. Karena agar memudahkan kami untuk mengirim galonnya. Dan pengisian ini tidak boleh menggunakan nomor HP yang tidak bisa dihubungin. Harus yang bisa dihubungin. Seperti yang telah tertera di bawah sini. Contoh. Mari kita... Jumlah pengisian galon ini. Selamatnya jalan kemiri. Setelah mengisi semua ini, tinggal mencet submit. Maka akan muncul pesan seperti ini. Terima kasih telah menggunakan layan kami. Mohon ditunggu. Ini bukti kalau pemasanan telah sukses. Dan bagaimana cara mendaftarkan toko di website ini. Tinggal mencet daftar. Nah, ini beberapa form yang harus diisikan untuk mendaftarkan toko. Contohnya tinggal diisi saja. Ini nama. Misalkan toko-nya. Toko. Ini sulang. Seulang. Ini nomor telepon. Sama seperti tadi, nomor telepon dan email itu harus... Harus... Yang dapat dihubungi. Oke. Diisi semua. Maka tinggal puncet submit. Ini adalah hasil dari pendaftarannya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat pendaftaran dan pemasannya di administrasi. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang kami gunakan. Yaitu berupa WordPress. Sebuah software untuk mempermudah dalam pembuatan website. Di sini kami menggunakan WordPress versi 6.0.1. Bisa dilihat ada dashboard. Kemudian untuk membuat tabel di sini pun kami menggunakan tiga buah plug-in. yang sebenarnya adalah fitur tambahan yang harus diinstall terlebih dahulu. Di dalam WordPress. Yaitu berupa tabel sum. Wpforms. Dan Elementor. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sistem yang kami pakai untuk membuat website. Yaitu berupa WordPress versi 6.0.1. Dan untuk mempermudah pekerjaan kami, kami menggunakan tiga buah plug-in. yang sebenarnya adalah fitur tambahan yang harus diinstall terlebih dahulu ke dalam WordPress. Yaitu ada plug-in tabel sum, Elementor, dan juga Wpforms. Elementor sendiri berguna untuk mengubah layout tatanan dari layar website yang ada. Wpforms berguna untuk membuat form agar data dapat di-inputkan. Kemudian, tabel sum digunakan untuk melihat data yang telah di-inputkan. Jadi, bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat table yang telah dibuat dan form yang telah dibuat. Ada form daftar toko dan memesan. Jadi, misalnya kita pilih di form pemesanan. Terdapat input yang telah baru saja di-inputkan di sini. Lalu, untuk table selanjutnya adalah daftar toko. Itu ada juga. Untuk mengontrol data yang ada sendiri, bisa dilakukan di sini. Bisa ditambahkan apabila ingin diulangi. Bisa di-delete apabila tidak ingin dibatalkan. Atau, misalnya ingin diganti juga bisa. Bisa di-delete. Seperti ini. Jadi, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang kami buat, mohon dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.